Hai teman-teman semua hari ini saya sudah menemukan tempat spot yang bagus ya benar-benar ini ikannya banyak dan ini pernah beberapa kali saya mancing di sini dan ini saya mendapatkan ikan bawal besar semoga hari ini ikan bawalnya cukup besar akan turun ke bawah mancing saya memang sudah ada di bawah desa dia maaf ya teman-temannya kali ini memang agak mendung tidak seperti biasanya dan kita biasa nge-youtube di setu sawangan ini yang sudah penuh dengan rumput-rumput liar tarik bro bro dibawa-bawa bro bro pancing gue dibawa-bawa bro angkat ya angkat akan aduh nyaris lagi nyaris siap uh 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 galak-galak disini ikannya oke teman-teman umpan saya mulai dimakan ikan saya berpikir bahwa ini antara ramujaer ya atau ikan gabus oke pancing saya lagi dibawa-bawa ya biarkan dulu biar dia makan dulu sampai masuk ke dalam oke teman-teman mungkin nanti bisa kita zoom oke teman-teman tadi sempat dimakan ikan tapi mocel ya tadi kita pakai umpan pelet ya coba kita pakai umpan cacing sekarang ini adalah setu sawangan ya teman-teman setu sawangan ini sudah dipenuhi rumput tapi banyak para pemancing yang ada di sebelah sana kita zoom ini adalah para pemancing-pemancing profesional oke kita tunggu saja semoga hari ini saya masih mendapatkan keberuntungan ya untuk menghibur teman-teman semua teman-teman ada komunitas bersepeda kita zoom nah ini adalah momen yang paling bagus langsung sambar nih langsung sambar siap siap ini ada beberapa ikan mati nih sepertinya ini kan ini mocel ya bahasanya atau dimakan tapi pada akhirannya terlepas sehingga mulutnya robek dan disini juga ada dua ekor nah ini ini biasanya mocel jadi sehingga dia sudah tidak bisa makan lagi dan mengalami kematian luar biasa bro itu udah kedalam sekali bro belum milik bro sabar sabar mancing itu harus sabar karena memang dalam dunia pemancingan itu kita dilatih kesabaran udah beberapa kali mocel dan ini udah tiga kali ya yang ketiga kalinya mocel aduh teman-teman kita sedang mereview ikan mati ternyata mocel kembali beberapa kali mocel hingga memang agak susah ya teman-teman untuk mancing apalagi mancing seperti ini namanya mancing liar memang agak agak rumit ya susah gampang tetapi inilah yang namanya dunia pemancingan dan kita harus sabar harus terus berjuang mudah-mudahan ini berhasil oke beberapa kali kumpan saya juga dimakan kita juga belum begitu hoki untuk kali ini tapi insyaallah ya masih kita akan lanjut oke kita lihat di sebelah arah sana teman-temannya ya disana suka banyak sekali ya para pemancing dan karena disana ada airnya yang banyak nah ikan disini adalah rawa-rawa disini adalah banyak sekali ikan di dalam sini ya termasuk ular ular sanca ular kobra dan lain-lain ini hari sudah menjelang sore sekitar pukul setengah lima ya tapi banyak para pemancing yang belum beranjak dan akan tetap mancing mungkin sampai malam oke karena mancing itu adalah hobi yang sangat mengasihkan ya teman-teman silahkan kalau hobi mancing jangan ditahan-tahan beli aja pancing ya teman-temannya oke kita lanjut vlog kita kali ini dan saya akan tetap menghibur teman-teman dengan konten-konten yang berbeda ular tadi lewat sini hari semakin sore sepertinya para pemancing yang di depan sana ya ini lebih kurang ada sekitar 300 meter dari sana ini masih mereka belum beranjak sepertinya mereka juga masih penasaran dengan ikan-ikan yang ada disini oke kita zoom ini terlihat dari pagi mereka ini oke banyak sekali ya pemancing yang ada disana oke teman-teman satu ini dipenuhi oleh rumput-rumput ah mocel lagi mocel dua kali itu sampai perembetan jadi teman-teman beberapa kali umpan kita dimakan dan selalu mocel ya teman-teman entah memang hari ini lagi belum hoki tapi kita akan tetap penasaran sudah dua tiga kali ya lebih silahkan ikannya besar nah bagi teman-teman yang akan mancing disini ini bagus tempatnya silahkan saja dan di pojok sebelah sana hampir komunitas pemancing semua oke bisa kita zoom selesai sampai empat tiga kali mocel ini ikan besar sekali ya teman-teman udah beberapa kali mocel dan itu apa sampai melengkung itu oh iya joran kita berarti ikannya memang luar biasa besar oke kita akan tetap semangat dan harus mendapatkan ikan hidup mancing hari sudah mau menjelang maghrib ada beberapa para pemancing masih bertahan dan kita gagal selalu ya sudah sampai tiga empat kali terlepas kembali ikan bawal ini memang tempat yang kemarin kita pancing disini ternyata kemarin kita dapat ikan bawal dan ikan gabus tiga ekor tapi sekarang memang lagi belum hoki tapi gak apa-apa ya teman-teman teman-teman mudah-mudahan terhibur saja ya dengan vlog saya kali ini vlog mancing sebentar lagi menjelang maghrib dan kita akan tetap bertahan karena rasa penasaran ya sebagai pemancing memang seperti ini tapi kadang-kadang kesabaran itu juga ada batasnya agak sedikit dongkol ya tapi tidak apa-apa eh teman-teman semua sambil saya mancing saya akan tutup saja vlog saya kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati